Jika kami bilang ada nanorobot yang telah eksis selama 3,8 miliar tahun di bumi, apakah Anda merasa kami berlebihan? Dan jika kami bilang lagi ada ilmuwan menyuntikkan ribuan nanorobot ini ke rongga dada seorang laki-laki tua pada 4 tahun yang lalu, apakah Anda akan merasa lagi-lagi kami mulai menceritakan kisah fantasi lagi? Sebenarnya yang ingin mata ketika bahas hari ini adalah masalah ilmiah yang sangat serius, masalah ilmiah tentang nasib umat manusia. Mengapa ilmuwan menyuntikkan sesuatu yang tidak diketahui asalnya ke dalam rongga dada orang tua itu? Karena orang tua itu terinfeksi Sedomonas aerogenosa akibat kecelakaan operasi jantung 4 tahun yang lalu. Sedomonas aerogenosa adalah bakteri yang sangat mengerikan. Secara alami kebal terhadap sebagian besar antibiotik yang kita miliki, bahkan meski menggunakan alkohol pembersih tangan sekalipun, juga sulit untuk benar-benar membasminya. Bakteri ini berbentuk batang, motil dan berukuran sekitar 0,6 x 2 mm, bersifat motil atau bergerak dan dapat muncul dalam bentuk tunggal, berpasangan atau kadang-kadang dalam bentuk rantai pendek. Dalam 4 tahun sejak terinfeksi, rongga dada lelaki tua itu belum dijahit. Dia harus mengandalkan antibiotik dengan dosis super besar dan disuntikan langsung ke rongga dadanya untuk menyelamatkan hidupnya. Bisa dibayangkan betapa tersiksanya pria malang itu. Hingga suatu hari, seorang ilmuwan peneliti dari Universitas Yale, Departemen Ekologi dan Biologi Evolusi bernama Benjamin Chan menyuntikkan ribuan nanorobot bernomor OMKO-1 ke dalam rongga dada lelaki tua itu. Beberapa minggu kemudian, terjadilah keajaiban, infeksinya telah hilang sepenuhnya, dan lelaki tua itu pun sembuh. Nanorobot OMKO-1 yang ditanamkan ke rongga dadanya memiliki nama yang lebih rasional, yakni bakteriofag, virus yang menyerang bakteri. Bakteriofag Tidak diketahui kapan munculnya bakteriofag, tetapi yang pasti ia sudah ada sebelum bakteri pertama di muka bumi. Saat ini fosil bakteri tertua yang ditemukan di bumi berasal dari 3,8 miliar tahun yang lalu. Keberadaan bakteriofag secara khusus berburu bakteri. Dengan kata lain, di atas planet biru kita, setidaknya selama 3,8 miliar tahun, telah terjadi perang setiap saat dan tak berkesudahan. Perang ini menyebabkan priliunan korban setiap hari, tapi kita tidak pernah menyadari perang ini. Dari awal hingga akhir pertempuran ini, hanya ada satu iblis besar, dan dia adalah nanorobot kuno di planet biru, bakteriofag. Bakteriofag berada di antara makhluk hidup dan abiotik, istilah yang digunakan untuk menyebut sesuatu yang tidak hidup. Kepalanya berbentuk ikosahedron yang aneh. Ikosahedron adalah salah satu dari 5 jenis polihedra biasa. Memiliki 20 wajah segitiga, 30 sisi, 12 sudut di setiap titik pertemuan 5 tulang iga. Bagian kepalanya mengandung materi kehidupan yang paling primitif, helix ganda DNA. Helix ganda adalah struktur yang dibentuk molekul-molekul asam nukleat seperti DNA. Sedangkan di bawah kepala berupa ekor dengan struktur spiral geometris yang sempurna. Dan di bagian bawah ekor adalah 5 kaki dengan struktur geometri yang sempurna. Kita tahu, alam tidak dapat menggambar garis lurus. Semua makhluk hidup maupun tak hidup yang berevolusi secara alami mustahil memiliki struktur geometris yang sempurna seperti mesin buatan manusia. Tapi justru bakteriofag adalah pengecualian. Terutama dalam beberapa tahun terakhir sejak penelitian mendalam tentang bakteriofag, semakin banyak ilmuwan seakan berkumam, tampaknya ada yang menciptakannya. Planet Robot Nano Di dunia subjektif kita, manusia jelas merupakan spesies paling sukses di atas planet biru ini. Sejak 12.000 tahun yang lalu, manusia secara bertahap dan sepenuhnya menguasai planet ini. Namun faktanya, planet biru kita telah dikuasai oleh bakteriofag sejak 3,8 miliar tahun silam. 12.000 tahunnya manusia sama dengan sekilas kedipan mata. Dengan menggunakan mikroskop mengamati bumi, kita akan menemukan bahwa meski menggabungkan semua bentuk kehidupan di bumi, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, bakteri dan mikroorganisme, jumlah totalnya juga tidak dapat melampaui jumlah total bakteriofag. Para ilmuwan memperkirakan bahwa jumlah total bakteriofag di bumi kira-kira 10 EEXPONET31. Berapa besar jumlah ini? Dilingkup alam semesta yang telah kita amati, jumlah total bintang adalah sekitar 10 EEXPONET atau dengan kata lain bakteriofag di bumi seribu kali lebih banyak daripada jumlah planet di langit. Pada saat ini, ada puluhan juta fag singkatan dari bakteriofag di tangan, ponsel, pakaian, kelopak mata, perut dan usus Anda, bahkan di udara yang Anda hirup. Bakteriofag adalah akar penyebab kematian sebagian besar makhluk hidup di bumi dan mereka layak menjadi raja iblis terkuat di planet biru. Tapi tak perlu khawatir, bakteriofag tidak tertarik pada sel-sel di tubuh Anda. Raja iblis ini atau fag hanya tertarik memburu raja iblis kedua di planet biru, bakteri. Sekitar 40% bakteri laut di planet biru ini diburu oleh fag setiap hari, artinya melenyapkan setengah kehidupan di alam semesta. Di planet biru, perburuan itu nyaris dilakukan setiap hari oleh fag karena bakteri adalah organisme hidup paling banyak di planet biru atau bakteriofag berada di antara makhluk hidup dan non-hidup. Jumlah totalnya mencapai 10 AAXPONET, sementara jumlah total manusia hanya 7x10 AAXPONET9. Anda mungkin bertanya, jika laju kecepatannya seperti itu, bukankah fag dapat memusnahkan semua bakteri di planet biru dalam beberapa hari? Bakteri adalah bagian inti dari siklus ekologi di planet. Lalu mengapa siklus ekologi planet biru ini tidak hancur? Sebenarnya inilah kelemahan atau kecerdasan bakteriofag. Bakteriofag harus memiliki inang untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Untuk kelangsungan hidup dan reproduksinya, fag tidak mungkin membunuh inangnya. Oleh karena itu, bakteriofag dengan cerdas memilih bakteri sebagai inangnya karena bakteri adalah organisme yang paling cepat berkembang biak di planet biru. Contoh misalnya, dalam beberapa tahun terakhir kita semakin jarang mendengar kasus kematian akibat AIDS. Virus AIDS tampaknya bermutasi secara cerdas, membuat dirinya semakin tidak mematikan bagi inang barunya. Manusia Terdengar menakutkan bukan? Coba bayangkan lagi wujud bakteriofag seperti nanorobot. Setan besar di antara makhluk hidup dan non-hidup ini benar-benar bermaksud mempermainkan segalanya. Jika kita tidak menahan diri sewenang-wenang terhadap alam, maka manusia akan menyebabkan kepunahan sejumlah besar spesies dalam beberapa dekade ke depan. Namun jika fag tidak menahan diri, maka dalam beberapa hari ke depan, mereka, bakteriofag, dapat melakukan kepunahan yang ditargetkan dari semua spesies di planet biru tidak terkecuali manusia. Cara Kerja Iblis Besar Bakteriofag Bagaimana cara kerja bakteriofag iblis besar ini? Secara garis besar kira-kira seperti ini. Ada pembagian wilayah yang jelas di dalam fag. Biasanya jenis fag tertentu akan memilih jenis bakteri atau sel tertentu sebagai mangsa. Kemudian bak peluru kendali presisi menargetkan mangsa yang diincar. Ketika fag menemukan mangsa tertentu, kaki yang berjalan di ekornya akan lebih dulu bergabung dengan posisi menggenggam di permukaan mangsa. Setelah mengikat, fag akan menjulurkan jarum seperti jarum suntik dari ekor menusuk permukaan mangsanya. Selanjutnya, fag menyuntikkan DNA helix ganda dari kepalanya kemangsanya melalui beberapa aktivitas yang tidak diketahui manusia. Dalam beberapa menit kemudian, mangsa akan sepenuhnya dikendalikan oleh DNA helix ganda ini. Mangsa itu kemudian mulai bekerja sesuai dengan instruksi DNA fag. Langkah pertama adalah memasukkan DNA fag ke dalam genomnya sendiri dan menggunakan pabrik biokimianya sendiri mulai memproduksi berbagai komponen untuk fag. Komponen-komponen ini tampak seperti protein dan DNA yang tidak beraturan. Namun ketika bagian-bagian ini dirakit, kita pun terkejut menemukan sejumlah bakteri fag yang identik dengan tubuh penyerang diproduksi dan pasukan nanorobot baru sedang diproduksi di dalam tubuh bakteri. Sampai saat terakhir ketika pabrik biokimia bakteri kewalahan, DNA fag akan kembali mengeluarkan perintah lain memerintahkan bakteri menggunakan energi terakhir untuk menghasilkan enzim yang dapat melarutkan dirinya sendiri. Setelah enzim diproduksi, bakteri pecah dari dalam, fag baru yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan dan siklus dimulai lagi. Manusia yang mengaku sebagai jiwa dari selaksa makhluk menyebar ke seluruh bumi dan menciptakan peradaban. Namun Raja Iblis kedua, yakni bakteri pernah mendekam dalam tubuh manusia. Sementara bakteri fag tanpa henti menindas bakteri, bakteri lalu melampiaskan amarahnya ini pada manusia. Meski pada satu abad lalu, Anda mungkin akan terbunuh oleh bakteri hanya karena infeksi luka kecil atau seteguk air kotor. Di era itu, bakteri adalah fagnya manusia. Namun 92 tahun yang lalu itu, muncullah mikroorganisme pengkhianat dalam bakteri, yakni penicillium. Ia atau penicillium membuat manusia baru tahu kalau ternyata penicillium si pengkhianat ini sangat suka membunuh spesiesnya yang sama, tetapi tidak pada manusia. Sejak itu lahirlah penicillin, kemudian berbagai antibiotik pun bermunculan. Dan sejak itu juga, manusia menggunakan antibiotik dan membunuh segala macam bakteri yang membuat bakteri kabur kewalahan di basmi manusia. Namun hampir 100 tahun telah berlalu, bakteri juga sedang berevolusi. Bakteri terus mengembangkan kekebalan terhadap berbagai antibiotik, kita pun terus meningkatkan kekuatan antibiotik. Dan setiap kali bakteri yang bertahan hidup dari bombardir antibiotik pun mengembangkan kekebalannya yang lebih kuat. Ini adalah lingkaran setan. Dan akhir dari lingkaran setan ini adalah munculnya bakteri super. Bakteri super akan menjadi iblis jenis baru yang kebal terhadap semua antibiotik manusia. Para ilmuwan memperkirakan bahwa pada tahun 2050 atau lebih, bakteri super akan meledak. Pada saat itu, manusia akan kembali seperti 100 tahun yang lalu. Anda mungkin akan tewas akibat siksaan penyakit hanya karena luka biasa atau batuk sesekali. Dan orang-orang juga harus siap kapan saja kehilangan kerabat atau orang terdekat yang kita cintai. Angkat senjata terakhir kita yakni kekebalan kolektif untuk melawan iblis dengan pengorbanan terbesar dan cara yang memilukan. Ini bukan menakut-nakuti. Meskipun kawanan dokter telah mencoba yang terbaik untuk mencegah, mengekang dan menghambat, meresepkan antibiotik untuk pasien, tetapi tampaknya semua tindakan tidak akan banyak menunda kedatangan super bug atau bakteri super. Pada tanggal 18 Agustus 2016, seorang nenek berusia 70 tahun di Amerika dirawat di ruang gawat darurat karena infeksi luka di bokongnya. Sistem kekebalan tubuhnya kelebihan beban untuk melawan bakteri yang terinfeksi sehingga menyebabkan peradangan di sekujur tubuhnya. Dalam siksaan sakit yang hebat, si nenek terus mengalami shock septic yakni infeksi luas yang menyebabkan kegagalan organ. Dokter telah menggunakan semua antibiotik yang ada di pasaran, bahkan mengeluarkan apa yang disebut segel permanen, yang merupakan senjata terakhir untuk melawan bakteri super kolistin. Namun tidak ada satupun antibiotik yang dapat membunuh bakteri dalam tubuh si nenek. Akhirnya beberapa hari kemudian, dokter hanya bisa menatap tak berdaya kepergian si nenek karena kegagalan organ. Para dokter menyadari dengan putus asa, bahwa bakteri super telah tiba. Dalam menghadapi bakteri super, kita benar-benar tidak berdaya. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sampai pada tahun 2050, puluhan juta orang akan meninggal karena infeksi super bug tahun itu. Jika tidak ada tindakan pencegahan yang efektif pada saat itu, jumlah kematian akan meningkat secara eksponensial setiap tahun dan pertumbuhan ini tidak akan berakhir. Karena bakteri tidak seperti bakteriofag yang memiliki kecerdasan simbiosis dengan inangnya, pembalasan bakteri pada manusia adalah pemusnahan segala besar. Super bug pernah dianggap sebagai cara yang paling mungkin memusnahkan manusia dalam 100 tahun. Air Sungai Gangga Kembali pada tahun 1896, seorang backpacker Inggris melakukan perjalanan jauh ke India. Sama seperti sebelumnya, pemandu di India memperkenalkan kepadanya, Ayo anak muda, habiskan semangkuk air sungai gangga ini. Namun, backpacker itu melihat banyak mayat yang mengambang di sungai gangga, bagaimanapun juga, dia tidak berani minum air gangga itu. Sambil tersenyum, pemandu wisata berkata, Jangan takut, kami baru saja mengalami wabah kolera di sini. Mayat-mayat ini meninggal karena kolera. Tapi justru karena kami punya air suci gangga inilah, sehingga terhindar dari bencana dan penyakit, tidak menyebabkan ledakan wabah kolera. Sekarang kolera telah hilang. Jika tidak minum air gangga ini, maka kami tidak dapat menjamin Anda tidak akan terkena kolera lho, kata pemandu wisata meyakinkan. Belakangan entah apakah backpacker itu minum air gangga yang disajikan, tetapi kami tahu, backpacker itu telah meneliti air gangga. Dia menambahkan fibrio cholerae atau bakteri gram negatif ke media yang terbuat dari air gangga dan terkejut menemukan, bakteri kolera tidak tumbuh. Lalu dia menulis makalah yang penting. Menurutnya bahwa ada zat khusus dalam kandungan air gangga yang diminum orang-orang India yang dapat menghambat reproduksi bakteri kolera. Backpacker ini bernama Ernest Hanbury Henkin, seorang ahli bakteriologi Inggris yang terkenal. Dia juga diakui sebagai orang pertama yang menemukan dan mengkonfirmasi bahwa Fagg dapat digunakan untuk mengobati penyakit bakteri. Belakangan Perang Dunia I pecah dan tak disangka semangguk air gangga ini ternyata benar-benar menyelamatkan banyak tentara dari bakteri iblis ini. Sejak itu, terlintas kesadaran yang tertanam dalam benak para ilmuwan, melawan racun dengan racun atau melawan bakteri dengan bakteri, menggunakan raja iblis bakteriofag terkuat melawan raja iblis kedua bakteri penyebab penyakit, dan membiarkan bakteriofag membantu manusia membunuh bakteri. Tetapi belakangan, karena pengkhianat di antara bakteri dan manusia menguasai teknologi antibiotik, gagasan melawan racun dengan racun itu pun diam-diam disembunyikan. Hingga beberapa tahun terakhir kemudian menjelang tibanya bakteri super, para ilmuwan baru membuka kembali metode itu dan bermaksud menjinakkan raja iblis bakteriofag, menjadikannya nanorobot yang dapat digunakan oleh manusia untuk melawan bakteri super. Konfrontasi Antibiotik saat ini seperti bom karpet, membunuh bakteri patogen tapi juga sekaligus merusak sel sendiri dan membunuh bakteri yang bermanfaat. Tetapi jika bisa memanfaatkan Fag dengan baik, raja iblis ini hanya tertarik untuk membunuh bakteri tertentu. Jadi bagaimanapun, manusia telah mendapatkan senjata berpemandu presisi membunuh bakteri tertentu secara akurat, bahkan dapat meramu koktel seperti air gangga di atas, membunuh bakteri secara selektif sesuai dengan bakteri yang berbeda di setiap tubuh manusia. Akankah bakteri berevolusi lagi kemampuan kekebalannya melawan bakteri Fag? Faktanya, Fag berevolusi lebih cepat daripada bakteri. Perlombaan senjata antara dua raja iblis ini telah berlangsung selama ratusan juta tahun. Jelas Fag selalu berada di atas angin. Meskipun bakteri super berevolusi kemampuan super di bakterio Fag, namun menurut prinsip evolusi, ia pasti akan melemahkan kekebalannya terhadap antibiotik, sehingga dengan demikian kita dapat menggunakan antibiotik untuk membunuhnya. Dalam beberapa tahun terakhir, para ilmuwan mulai mempelajari gagasan ini secara serius, namun terjadi sesuatu yang mengejutkan. Ternyata gagasan ini telah dipraktekan oleh ilmuwan Soviet satu abad lalu. Dari luar angkasa hingga mikroba, dari psikologi hingga kekuatan super, teknologi hitam Soviet ternyata memang bukan isapan jempol belaka. Para ilmuwan bahkan menemukan sejumlah besar kasus di mana Uni Soviet menggunakan terapi Fag untuk mengobati tentaranya yang terluka selama Perang Dunia II. Hanya saja catatan ilmiah dan medis yang ditulis dalam bahasa Rusia dan Georgia ini ternyata tidak pernah diperhatikan oleh masyarakat internasional karena Perang Dingin dan baru dikaji kembali dalam beberapa tahun terakhir. Meski terdengar aneh, nanorobot ini seperti hadiah yang telah disiapkan untuk umat manusia sejak 3,8 miliar tahun yang lalu. Apakah semua ini kebetulan atau takdir? Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton